Aparat Satuan Narkoba Polres Alor Nusa Tenggara Timur meringkus dua pria yang kedapatan menerima paket ganja di daerah Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Keduanya langsung ditangkap setelah polisi membuka paket yang diambil dan ternyata berisi ganja seberat lebih dari 17 gram. Fikri dan Jama langsung disergap aparat Satuan Narkoba Polres Alor saat menerima paket yang diduga berisi narkoba. Paket itu diantar oleh kurir ditemani polisi ke daerah Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kedua pelaku yang tak sadar jika telah diintai polisi langsung diringkus. Polisi meminta keduanya membuka isi paket yang baru diambil. Benar saja saat dibuka paket itu berisi ganja seberat 17 gram lebih. Barang aram itu lalu disita sebagai barang bukti, sementara kedua pelaku lalu dibawa ke Mapol Res Alor. Setelah sampai di lokasi di bumi lagi, akhirnya pemilik barang muncul, datang, ambil barang, setelah itu langsung berbegas, berbegas cepat, digeledah, dan akhirnya didapati bahwa barang tersebut adalah satu paket ganja daun ganja kering yang kurang lebih beratnya 17 gram lah, kalau berat bersihnya ya, kalau dengan buktinya sekitar 24 gram. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kedua pelaku langsung ditahan di Mapol Res Alor. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.